Apakah menurut Anda penduduk asli negara-negara Arab secara eksklusif terdiri dari Muslim? Jika iya, maka Anda mungkin terkejut. Ternyata, ada sejumlah besar orang Arab yang tinggal di seluruh dunia Arab dan mempraktikkan agama Kristen. Mereka disebut Kristen Arab. Definisi sederhana seorang Kristen Arab adalah orang yang berbicara dialek Arab dan memiliki salah satu dari berbagai denominasi Kristen, seperti Katolik, Ortodoks Timur, Protestan, dan lain-lain. Namun, dari mana asal-usul orang-orang Kristen Arab ini, dan bagaimana sejarah mereka? Bagaimana peristiwa politik dan agama baru-baru ini mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen Arab, dan di mana mereka tinggal sekarang? Selamat datang di video lain yang menarik dan membangkitkan pemikiran, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan kami untuk menyelidiki asal-usul dan penyebaran komunitas Kristen Arab. Pada akhirnya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Mari kita mulai dengan melihat situasi saat ini. Wilayah Timur Tengah memiliki konsentrasi tertinggi orang Kristen Arab. Lebanon adalah rumah bagi jumlah terbesar komunitas Kristen Arab. Mesir memiliki komunitas Kristen Koptik yang besar dan merupakan yang ketiga terbesar dalam daftar. Selanjutnya, Syria dan Iraq juga memiliki komunitas Kristen Arab yang signifikan, sementara Jordania memiliki komunitas Kristen yang kecil namun bersemangat. Namun, populasi Kristen Arab secara bertahap menurun di negara-negara Timur Tengah ini karena banyak dari mereka telah pindah ke barat, terutama ke Amerika Serikat. Menurut Institut Amerika Arab, 63% orang Arab yang tinggal di AS adalah orang Kristen. Era modern tidak diragukan lagi merupakan masa perubahan besar dalam pergolakan bagi orang Kristen Arab yang tinggal di Timur Tengah. Perubahan politik dan sosial yang lebih besar yang terjadi telah memaksa mereka untuk meninggalkan Timur Tengah dan mencari kehidupan yang berbeda. Mari kita lihat beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi mereka. Salah satunya adalah ketika Kesultanan Usmaniyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-19 dan ke-20. Konflik Arab Israel dan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 juga menyebabkan bubarnya umat Kristen Arab akibat insiden yang disebabkan oleh masalah antara Israel dan Palestina. Kekuatan Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Italia bergegas menjajah wilayah, konflik ini berdampak signifikan bagi kehidupan umat Kristen Arab yang kemudian mulai mencari negara lain untuk menetap. Pada pertengahan abad ke-20, gerakan anti-kolonial dan nasionalis di negara-negara Timur Tengah membawa ketidakstabilan politik, dan banyak orang Kristen Arab yang terperangkap dalam baku tembak konflik politik dan agama telah memutuskan untuk pindah secara permanen. Jadi, sekarang kita tahu apa situasi saat ini dan bagaimana hal itu terjadi. Mari kita kembali ke masa lalu dan melihat bagaimana Arab Kristen benar-benar muncul. Asal-usul Kristen di Arab dapat ditelusuri kembali ke hari-hari awal agama, ketika ajaran Yesus Kristus pertama kali disebarkan ke seluruh Kekaisaran Romawi. Waktu dan keadaan yang tepat dari masuknya agama Kristen ke Jazira Arab tidak didokumentasikan dengan baik, tetapi diyakini bahwa agama tersebut pertama kali dibawa ke wilayah tersebut oleh para pedagang Arab yang akan berhubungan dengan iman melalui perjalanan mereka. Salah satu teolog Kristen paling awal, Eusebius, telah membuat referensi tentang keberadaan komunitas Kristen di beberapa kota di wilayah tersebut, termasuk Mekah dan Madinah sekitar abad keempat. Kekristenan terus menyebar ke seluruh semenanjung dan memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan agama di wilayah itu. Orang Kristen Arab selama ini sebagian besar adalah anggota gereja Ortodoks Timur dan gereja sejarawan, dan yang berkembang pesat, komunitas dengan tradisi dan praktik unik mereka sendiri. Mereka menjaga hubungan dekat dengan dunia Kristen yang lebih luas dan memainkan peran kunci dalam menyebarkan agama Kristen di seluruh wilayah. Kristen Arab hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan komunitas agama lain. Ulama dan teolog era praislam dikenal dengan keragaman agamanya, yang mencampurkan unsur politeistik dan monoteistik, tetapi seperti semua era dan sejarah lainnya, beberapa konflik memang muncul antara agama yang berbeda sepanjang waktu. Pada abad ke-7, ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam, secara alami terjadi beberapa gesekan antara Islam dan agama-agama yang ada, yang merupakan bagian dari Arab modern yang sebagian besar beragama Kristen. Namun, antara abad ke-7 dan ke-10, banyak orang Kristen yang masuk Islam ditinggalkan oleh jalur perdagangan untuk menetap di Asia lain atau bermigrasi ke utara ke Yordania dan Syria setelah jatuhnya ke Kaisaran Bizantium. Islam kemudian muncul sebagai agama yang dominan di wilayah tersebut dan orang-orang Kristen Arab diberi pilihan untuk menerima Islam atau terus hidup sebagai minoritas dalam masyarakat mereka dan diminta untuk membayar serangan jizya terhadap penguasa kehalifahan. Kristen Arab diterima oleh para penguasa Islam sebagai orang-orang dari kitab suci, dan halifah berikutnya mempertahankan aliansi yang sehat dengan mereka. Ada lagi contoh konflik, tapi kali ini sangat ditandai dengan campuran kerjasama dan persaingan. Selama ini, banyak orang Kristen menerima Islam, meskipun desas-desus tersebar luas mengenai konversi paksa. Proses islamisasi lambat, kompleks, dan perubahan agama terjadi tanpa kekerasan. Dibawa oleh kepentingan ekonomi, perkawinan campuran, dan kesetiaan politik yang besar. Jumlah orang yang berpindah agama meningkat karena perlakuan yang menguntungkan dari penakluk muslim, dan dalam kasus lain, orang Kristen Arab secara sukarela masuk Islam karena mereka tertarik pada ajarannya dan menemukan bahwa agama berbicara kepada mereka dengan cara yang berarti. Kesimpulannya, sejarah Kristen Arab kaya dan kompleks, permadani yang ditenun dari pengaruh budaya, politik, dan agama selama berabad-abad, meskipun menghadapi tantangan seperti diskriminasi dan marginalisasi. Namun, orang Kristen Arab tetap menjadi bagian integral dari jalinan dunia Arab dan terus memberikan kontribusi signifikan bagi lanskap sepanjang sejarah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan termasuk politik, penganiayaan agama, serta diskriminasi ekonomi dan sosial, komunitas Kristen Arab telah bertahan dan terus memainkan peran penting dalam jalinan budaya dan agama dunia Arab. Saat ini, tidak mungkin memprediksi masa depan komunitas Kristen Arab, apakah mereka akan terus memainkan peran penting di dunia Arab atau terpinggirkan dan dilupakan. Namun, satu hal yang pasti adalah kisah orang Kristen Arab adalah kisah yang patut diceritakan dan warisan yang patut dilestarikan. Semoga Allah membimbing kita semua menuju kebenaran. Terima kasih telah menonton!